Intro Bismillahirrohmanirrohim Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tugas modul 1-2 Membuat trapezium usia Setelah menggambar trapezium usia yang terdiri dari 3 garis Garis masa sekolah, garis usia produktif, dan garis setelah pensiun Kita diminta untuk menandai 2 peristiwa penting yang terjadi pada masa sekolah Yaitu peristiwa negatif dan peristiwa positif Karena peristiwa yang berkesan negatif terjadi pada saya di usia 9 tahun Dan lebih dulu dari peristiwa yang berkesan positif Maka saya akan menceritakan sedikit tentang peristiwa negatif yang terjadi pada saya waktu itu Nah, saat saya berusia 9 tahun Atau pada saat saya di bangku kelas 3 sekolah datar Saya diskurs selama sebulan dan hampir dipindahkan dari sekolah Karena berkelahi dengan teman sekelas Saat itu kedua orang tua, guru dan kepala sekolah Serta saya dan teman sekelas saya Sudah berusaha menyelesaikannya secara kekeluargaan Tetapi aturan adalah aturan yang harus ditagangkan Karena itu kami berdua akhirnya dihukum Dan dari peristiwa ini Alhamdulillah Saya memperoleh banyak sekali pengalaman yang berharga Dan Alhamdulillah di masa depan membentuk karakter saya Bahkan ini menjadi pemicu Peristiwa positif yang saya alami pada saat saya berusia 12 tahun Atau saat saya tamat dari SD Nah, Alhamdulillah pada saat itu Saya lulus SD dengan perdikat lulusan terbaik Dan Alhamdulillah meraih nilai eptanas murni tertinggi sekabupaten bantai Dan sebagai rewardnya Alhamdulillah saya bisa bebas tes di SMP Negeri 3 Makassar Yang merupakan sekolah favorit di Makassar Alhamdulillah semua ini terjadi Berkat bimbingan dari guru dan orang tua saya Yang meminta saya untuk tidak berputus asa Dan mengambil pelajaran dari peristiwa berkesan negatif di masa lalu Dan terus memotivasi saya untuk tetap mengembangkan kemampuan saya Dan Alhamdulillah saya berhasil melalui semuanya Dan mendapatkan buah dari kesabaran yang sangat manis dari Tuhan Sebagai manusia biasa Apalagi saat itu saya masih berusia 9 tahun Setiap peristiwa yang saya alami Pasti akan meninggalkan kesan dan emosi Yang tetap saya rasakan sampai sekarang Nah pada saat itu Tentu saja peristiwa negatif ini memberikan emosi Kecewa, takut, marah, dan sedih Tak akan tetapi berkat bimbingan guru dan para orang tua Serta keluarga terdekat yang selalu memotivasi saya Alhamdulillah saya akhirnya bisa menerima dan memasrahkan keadaan Dan tetap menjalani hukuman dengan baik Sampai akhirnya Alhamdulillah Saya bisa mengalami kejadian positif yang juga sangat berkesan bagi masa depan saya nantinya Nah dampak emosi yang saya rasakan pada saat peristiwa positif itu terjadi Tentu saja gembira, terkejut, dan tidak menyangka Alhamdulillah saya bisa meraihnya Dan tentu saja sebagai manusia Saya harus bersyukur dan Alhamdulillah akhirnya saya bisa semakin optimis untuk menatap masa depan saya Hal ini akan menjadarkan kita bahwa Tidak ada segala sesuatu yang terjadi di dunia ini secara kebetulan Semua sudah tertulis dalam skenario yang maha kuasa Nah kejadian ini tentu saja masih mempengaruhi saya sampai sekarang Karena kejadian ini tentu yang pertama memberikan pelajaran dan pengalaman hidup yang sangat berharga bagi saya Juga berperan dalam mendewasakan dan membentuk karakter saya Dan yang ketiga membentuk nilai dan prinsip hidup Serta yang terakhir dan yang paling penting Hal ini tentu saja menjadi motivasi saya untuk belajar dari kesalahan Dan selalu berusaha meningkatkan kompetensi saya untuk tidak cepat puas Nah menurut saya jika dikaitkan antara peran saya sebagai guru Dengan kapisium usia dan roda emosi Maka seharusnya sebagai guru saya harus bisa menjadi teladan Motivator dan penuntun bagi anak didik saya Dalam mengembangkan minat dan bakatnya yang sesuai dengan kuadrat alam dan samannya Karena sesungguhnya kita para guru hadir di masa yang tepat Untuk memberikan mereka pengalaman dan kesan terbaik Yang insya Allah akan mereka ingat selamanya Dan bahkan ikut membentuk karakter mereka di masa depan Nah oleh karena itu Seorang guru harus meyakini bahwa guru merupakan orang tua sekaligus sahabat anak didiknya di sekolah Lewat motivasi dan penuntunannya lah Seorang murid bisa ditumbuhkan budi pekerti, minat dan bakatnya Sesuai dengan kuadratnya Agar mereka dapat memaknai perannya sebagai individu yang merdeka Dan bibit penerus kebudayaan bangsa Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya